Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya banggakan kepada siswa-siswi SMA NU Widasari Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat dan hafiat di masa pandemi COVID-19 ini Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar walaupun dari rumah Semoga penyajian-penyajian para Dewan Guru SMA NU ini bisa bermanfaat Dan menambah wawasan bagi kita ini di masa pandemi COVID-19 Baik para siswa yang saya banggakan Baiklah kali ini kita akan belajar tentang memahami nilai-nilai dasar Nahdotul Ulama dalam mata pelajaran aswajah atau ke-N1 Pandangan dan keyakinan Nahdotul Ulama tentang Islam Yaitu menurut pandangan warga Nahdotul Ulama atau Jemaah Nahdotul Ulama Islam merupakan agama yang penuh dengan kedamaian Dan bisa menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat Dari segi bahasa tentu kita ketahui Bahwa Islam itu berasal dari kata salama atau salima Atau salam yang mempunyai arti kedamaian Islam dari fi'il madi Aslama yuslimu Mengikuti wajan Af'ala yuf'ilu If'alan Aslama yuslimu Islaman wa muslaman Bahwa muslimun Wadzaka muslamun Aslim La tuslim muslamun muslamun Kata islam itu berasal dari Bentuk masdar Yang mempunyai arti damai Sedangkan muslim Yaitu orang-orang yang beragama islam Atau orang-orang yang menginginkan kedamaian Nah Islam merupakan Agama kunci Penutup Bagi sejarah Agama-agama samawi Apa agama-agama samawi itu? Agama samawi Ialah agama-agama terdahulu Sebelum Adanya Islam Seperti contoh Agama Nabi Isa Agama yang dibawa oleh Nabi Musa Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Dan nabi-nabi lainnya Semuanya adalah Agama samawi Yang berakidah Tetap Sama Dengan Allah Kepada Allah Nah namun islam Adalah Agama Yang Rahmatal Lil'alamin Rahmat bagi seluruh alam Semesta Islam Islam juga adalah Agama Yang diridui Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agama yang paling benar Daripada Agama-agama lainnya Tidak ada agama yang benar Selain agama islam Dalam Al-Quran Diterangkan Innadina Andallahi Islam Yang artinya Agama yang diridui Di sisi Allah Adalah Agama islam Agama lain Tidak diridui Melainkan Tidak dibenarkan Maka dari itu Jam'ayah Nahdudul ulama Menganut ajaran Agama islam Karena agama islam Adalah Agama dari Allah Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Untuk disampaikan Kepada umatnya Kepada seluruh Alam semesta Islam adalah agama Yang sangat toleran Yang sangat detail Dan Yang sangat Mengetahui Apa Yang ada Dalam Kehidupan Manusia Semua Dalam Ajaran islam Ditata rapih Sedemikian Rupa Tanpa Ada yang Terlewatkan Maka dari itu Jam'ayah Nahdudul ulama Dalam agama Bersandar Pada Ajaran Agama Islam Ada pun Dasar-dasar Keagamaan Nahdudul Ulama Ialah Yang pertama Nahdudul Ulama Mendasarkan Paham Keagamaan Pada sumber Ajaran islam Yang empat Yaitu Al-Quran Hadis Atau As-Sunnah Al-Ijma' Dan Al-Qiyas Itulah Sumber Yang diambil Oleh Jam'ayah Ma'adudul Ma'adudul Ulama Bersumberkan Yang pertama Dalam Al-Quran Karena Al-Quran Merupakan Kalamullah Perkataan Allah Yang diturunkan Melalui Malikat Jibril Kepada Nabi Muhammad Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Melalui Malikat Jibril Dan Untuk Disampaikan Kepada Umatnya Sebagai Rahmatan Lilalamin Dan Sebagai Sumber Hukum Sumber Ilmu Pengetahuan Dan Yang kedua Nahdudul Ulama Bersumberkan Hukum Pada Al-Hadis Atau As-Sunnah Yaitu Bersumberkan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Hadis Yaitu Sebuah Perkataan Atau Perilaku Atau Takrir Sahabat Sahabat Nabi Jadi Kita Sebagai Umat Islam Harus Mengikuti Tata Cara Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Mengikuti Atau Menaati Apa Yang Telah Disampaikan Karena Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Merupakan Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Dari Keinginan Sendiri Atau Dari Hawa Nafsunya Dan Yang Ketiga Nahdudul Ulama Bersumberkan Hukum Mengambil Dari Ijma' Apa Itu Ijma' Ijma' Itu Adalah Mufakat Kesepakatan Para Ulama Terdahulu Mengenai Hukum Yang Belum Pernah Ada Di Zaman Rasulullah Namun Tidak Melenceng Atau Tidak Keluar Dari Al-Quran Dan Hadis Tata Cara Pengambilannya Para Ulama Ulama Yang Beriztihad Mengenai Hukum Yang Baru Selalu Mengambil Memutuskan Hukum Atas Ijtihadnya Bersumberkan Melalui Al-Quran Dan Al-Hadis Dan Yang Terakhir Yang Keempat Nahdudul Ulama Yaitu Mengambil Sumber Hukum Dari Al-Qiyas Qiyas Itu Mengukur Mengukur Suatu Hukum Disamakan Dan Diukur Apakah Sama Atau Tidak Karena Banyak Hukum Yang Tidak Ada Di Dalam Al-Quran Maupun Di Al-Hadis Maka Disamakan Kadarnya Disamakan Manfaatnya Dan Disamakan Lain Lainnya Maka Hukum Tersebut Disamakan Contoh Hukum Padi Disamakan Dengan Gandum Karena Padi Belum Ada Di Al-Quran Tidak Ada Di Al-Hadis Juga Tidak Ada Maka Disamakan Diukur Sama-sama Makanan Pokok Maka Hukum Padi Sama Dengan Gandum Harus Ada Zakatnya Itu Namanya Kiyas Itulah Empat Sumber Hukum Yang Diambil Oleh Nahdudul Ulama Dan Yang Kedua Dalam Memahami Dan Menafsiri Sumber Ajaran Islam Di Atas Nahdudul Ulama Mengikuti Paham Ahlus Sunnah Wal Jemaah Dan Menggunakan Jalan Pendekatan Madhab Yang Pertama Di Bidang Akidah Nahdudul Ulama Mengikuti Paham Ahlus Sunnah Wal Jemaah Paham Ahlus Sunnah Wal Jemaah Sudah Kita Ketahui Bahwa Kita Orang Nahdiyin Orang NU Mengikuti Paham Ahlus Sunnah Wal Jemaah Yang Diprakasai Atau Yang Melopori Yang Melopori Aliran Atau Paham Ahlus Sunnah Wal Jemaah Ialah Imam Abu Hasan Al Ash'ari Dan Imam Abu Mansur Al Maturidi Dalam Bidang Akidah Sedangkan Dalam Bidang Fikih Naudhutul Ulama Mengikuti Jalan Pendekatan Madhab Yaitu Dengan Memilih Salah Satu Madhab Yang Empat Apa Saja Madhab Empat Itu Yang Pertama Ialah Madhab Imam Abu Hanifah Yang Kedua Madhab Imam Maliki Yang Ketiga Madhab Imam Syafi'i Dan Yang Keempat Madhab Imam Hanbali Pendekatan Tersebut Kita Melalui Madhab Mengenai Bidang Fikih Khus Umumnya Di Indonesia Kita Bermadhab Imam Syafi'i Atau Madhab Syafi'i Nah Maka Dari Empat Madhab Itu Kita Pilih Salah Satu Tidak Boleh Dari Empat Madhab Tersebut Kita Gunakan Semua Kita Ambil Semua Pilih Yang Sesuai Dengan Negara Kita Indonesia Atau Khususnya Kita Di Indonesia Sudah Sedat Jaman Dahulu Jaman Parawali Para ulama Ulama Terdahulu Kita Bermadhab Imam Syafi'i Kenapa Kita Harus Bermadhab Karena Kita Adalah Orang Butuh Yang Kurang Hebat Dibanding Ulama Ulama Terdahulu Maka Pendekatan Kita Mengenai Fikih Harus Itbak Harus Mengikuti Kepada Para Mujtahid Para Imam Madhab Karena Beliau Adalah Ulama Ulama Besar Yang Ahli Dalam Bidang Fikih Ahli Dalam Hadis Dan Ahli Dalam Segala Galanya Maka Dari Itu Sejauhnya Sudah Sepatutnya Kita Bermadhab Kadang Ada Yang Berbicara Kenapa Kita Harus Bermadhab Apa Gunanya Madhab Kenapa Kita Cari Sendiri Kalau Kita Mampu Kita Pintar Silahkan Kita Bermadhab Kita Mencari Sendiri Namun Kita Tahu Orang Bermadhab Itu Harus Menguasai Segala Ilmu Dan Menguasai Ilmu Ilmu Yang Ada Tidak Tidak Hanya Sekedar Menguasai Tapi Ahli Pakar Harus Menjadi Imam Madhab Sedangkan Kita Hanya Orang Yang Tahu Sedikit Ilmu Agama Mau Mencari Hukum Sendiri Itu Salah Besar Bagi Kita Orang Nahdiin Orang NU Kita Apa Apa Yang Telah Diajarkan Oleh Pendiri Kita Oleh Ulama Ulama Terdahulu Untuk Bermadhab Maka Kita Ikuti Apa Yang Telah Disarankan Oleh Ulama Ulama Terdahulu Khususnya Oleh Pendiri NU Dan Yang Ketiga Di Bidang Tasawuf Nahdotul Ulama Yaitu Mengikuti Tasawuf Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi Imam Al-Ghazali Imam Abu Yazid Al-Bustami Syekh Siris Sikti Syekh Ma'rufil Kuruhi Syekh Yusuf Al-Hamdani Dan Imam Imam Lainya Itulah Para Imam Dalam Ahli Tasawuf Yang Kita Anud Di Nahdotul Ulama Nahdotul Ulama Juga Mengikuti Pendirian Bahwa Islam Adalah Agama Yang Fitri Yang Bersifat Menyempurnakan Segala Kebaikan Yang Melestarikan Semua Nilai-nilai Unggul Rompok Dan Tidak Bertujuan Menghapus Nilai-nilai Tersebut Bahwa kita Ketahui NU Itu Adalah Organisasi Yang Sangat Toleran Yang Sangat Menjaga Kebudayaan NU NU Ingin Menciptakan Kedamaian Khususnya Di Indonesia Dan Umumnya Di Seluruh Belahan Dunia Selagi Budaya Atau Istiadat Tersebut Tidak Menyalahi Aturan Syariat Islam Maka Mengapa Tidak Mengapa Harus Dibubarkan Atau Mengapa Harus Dihapuskan Kalau Toh Tidak Menyalahi Syariat Islam Budaya Biarkanlah Ada Adat Istiadat Biarkanlah Ada Namun Kita Kemas Oleh Nahdutul Ulama Menjadi Budaya Yang Baik Disisipkan Nilai Islam Yang Tidak Menyalahi Aturan Syariat Contohnya Seperti Tahlil Tahlil Itu Mungkin Di zaman Rasulullah S.A.W. Tidak Ada Adanya Di Tanah Jawa Karena Dulu Orang Jawa Ini Agamanya Adalah Agama Hindu Agama Hindu Orang Hindu Itu Ketika Ada Yang Meninggal Maka Dia Mengadakan Ritual Ritual 7 Hari 40 Hari 100 Hari Mendak Sampai Tempunya Itu Dulunya Kemudian Dikemas Oleh Para Wali Yang Dulunya Berbaur Hindu Hindu Dikemas Dikanti Isinya Dikemas Bungkusannya Dengan Bungkusan Islami Dikanti Dengan Bacaan Bacaan Al-Quran Bacaan Bacaan Zikiran Seperti La Isinya Budaya 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 Adat Istiadat Selagi Adat Dan Budaya Tersebut Tidak Menyalai Aturan Dan Tidak Menyalai Syariat Islam NU NU Hadir Untuk Menengah-menengahkan Antara Agama Dan Kebangsaan Agama Dan Negara Itulah Sedikit Gambaran Tentang Dasar-dasar Keagamaan Nahdutul Ulama Mudah-mudahan Kita Bisa Selalu Berpegang Teguh Kepada Ajaran Islam Dan Kepada Organisasi Nahdutul Ulama Janganlah Ragu Apa yang Telah Dibawa Oleh NU Itu Sudah Hasil Dari Istihad-istihad Para Ulama-ulama NU Yang Insyaallah Bisa Dipertanggung Jawabkan Di Yaumul Akhirat Nanti Kita Sebagai Warga NU Itbak Saja Manut Saja Pada Ulama Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Barokah Dan Karamah Para Ulama Ulama Terdahulu Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian Saja Pertemuan Pada Kali Ini Di Mata Pelajaran Ke NU Ada pun Nanti Insyaallah Kita Akan Membahas Tentang Cara Metode Pemecahan Hukum Yang Berlaku Di Kalangan Nahdiyin Dari Mana Cara Pengambilannya Yaitu Disebut Dengan Madhab Kauli Dan Madhab Manhaj Nanti Kita Di Pertemuan Yang Akan Datang Mudah-mudahan Bermanfaat Wallah Wallahum Wafiq Ila Akwami Tarik Wa A'lam Bil Muradih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh